Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Halo sahabat lidah dimanapun berada berjumpa lagi dengan saya pada channel ini channel yang terus memberikan informasi terkini terupdate kepada sahabat lidah pecinta dangdut Indonesia 2020 pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini kita akan saling berbagi informasi sharing dan berdiskusi dengan sahabat lidah yaitu mengenai seorang peserta yang selalu mendapatkan polling SMS tertinggi selama dia berkompetensi di panggung di gadang dud Indonesia 2020 disini kita akan melihatnya siapakah duta tersebut dan mengapa dia selalu mendapatkan polling SMS tertinggi meskipun penampilannya ataupun suaranya bisa dikatakan biasa-biasa saja bahkan banyak duta atau peserta yang lain yang suaranya lebih bagus cengkoknya lebih berkarakter namun dia tersenggol di grup-grup sebelumnya namun uniknya peserta ini selalu mendapatkan polling tertinggi dan sampai saat ini dia masih berlanjut sampai kepada top 18 kelas besar yang baru diadakan satu malam yang lalu disini sahabat lidah bisa menyimaknya siapakah dia dan bagaimanakah kehidupannya peserta tersebut tak lain dan tak bukan mungkin sahabat lidah sudah mengetahuinya dan tidak asing lagi di telinga kita yaitu Devri yang merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Riau nama lengkapnya ialah Arif Devri Arianto dan sering dipanggil dengan Devri ataupun Arif Devri merupakan salah satu putra Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berhasil mendapatkan golden tiket di ajang Liga Dandut Indonesia lidah 2020 Devri adalah anak dari pasangan Bapak Julianto dan ibu Susi Devri lahir pada tanggal 28 Desember 2002 dan Devri tercatat sebagai siswa kelas 12 SMK Negeri Kuo Kabupaten Kampar dengan jurusan perikanan pada saat ini Devri berdomisili tinggal di Jalan dan Pelamboyan pulau Langgini Bangkinang kota bagi Devri kompetensi ataupun perlombaan bukanlah suatu hal yang asing lagi buat dia karena ia sudah sering mengikuti perlombaan seperti salah satunya yaitu mengikuti ajang Bojang Dandara pada tahun 2018 di Kabupaten Kampar hal yang paling mengejutkan yaitu itu ternyata ayah dan ibunya merupakan seorang penyanyi yang mengisi acara dari panggung ke panggung mungkin karena hal itu Devri memiliki suara yang bisa dikatakan merdu itu diakibatkan turunan dari kedua orang tuanya tersebut seperti kata pepetah mengatakan buah tidak akan jauh jatuh jauh dari pohonnya meski demikian Devri memiliki hobi juga penyanyi-menyanyi seperti kedua orang tuanya hal itu juga terbukti bahwa ia mampu dan lolos dari babak 17 besar yang sudah selesai top 44 top 33 dan top 24 sekarang Devri masih berlanjut pada top 18 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 namun meski demikian hal yang tidak menyenangkan terjadi padanya saat ia memulai masuk pada kompetensi lidah 2020 bagaimana tidak Devri atau Arif harus kehilangan adik kandungnya akibat kecerakaan beberapa waktu yang lalu yaitu pada tanggal 19 Februari 2020 sehingga dari kejadian tersebut dari pihak industriar langsung menyiarkan berita tersebut di panggung lidah 2020 dan dari kecerakaan yang dialami oleh adiknya itu banyak masyarakat khususnya yang ada di Provinsi Riau yang bersimpati kepada Devri atas kejadian yang menimpanya mungkin dikarenakan dengan keadaan tersebut jadi banyak masyarakat yang ingin mendukungnya dan ingin menjadikan dia sebagai juara di tahun 2020 ini itu saja profil singkat daripada Devri jika ada kesalahan saya minta maaf jika kalian sahabat lidah dimanapun berada ingin mendukung Devri Duta Provinsi Riau silakan SMS dengan cara ketik lidah spasi Devri kemudian kirim ke nomor 97288 ataupun kalian bisa juga vote melalui aplikasi Tokopedia Pli dengan cara pilih menu vote kemudian pilih Devri untuk kalian vote sebagai peserta yang kalian dukung di tahun 2020 ini baik, jika ada kesalahan saya minta maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!